Intro Terus terang aja Saya itu ya bosan lama-lama Tiap hari kesini karena kalau Ada tamu ya ini pilihan bagi tamu Sangat indah tetapi aku kan Berarti tiap kali kesini Nanti tukang amenewe ngerti aku romo Ini Pak Rus Halo Burus Dan Bu Daryanto Pak Daryanto Ini favoritku disini Mungkin ini penonton Youtubeku juga bosan nih Tiap kali aku membawa tamu Dan kesini ya Dan medanya ini selalu Kenapa? Ya selilah Halo saudari-saudara yang dicantai Tuhan Terus kita rayakan anugerah kehidupan ya Semangat Hari ini seperti biasa Saya di pantai Dan di tempat duduk yang sama Karena ini favorit saya Dan hebatnya Saya mungkin belasan kali kesini Dan selalu kalau datang Tempat ini kosong Padahal ini tempat yang sangat favorit Anda bisa melihatnya Di paling ujung Dekat Danau Tetapi Saya selalu membahas Mudah-mudahan tempat itu kosong Dan selalu kosong Walaupun tempat lain penuh Ya Saya puji Tuhan Nah Hari ini saya kedatangan Dua keluarga Dua keluarga sahabat lama Kita mungkin kenalan sudah 25 tahun yang lalu ya 21 tahun yang lalu ya Jadi dulu Saya itu Kan Berkarya di kantor Pali Gereja Indonesia di Jakarta Kan kantoran Senin sampai Jumat Sabtu Minggu selalu kosong Libur-libur hari besar kosong Nggak tahu asisensi di mana Nah diantaranya ditangkap Oleh misalnya pupuk Kaltim di Buntang Atau PT Bada di Buntang juga Sehingga saya kenal dengan Sudara-sudara di sana Nah mereka ini Dua priayi ini dari Buntang Mengunjungi saya di Wonogiri Saya ingin berbincang dengan mereka ya Yuk kita ikuti Halo Pak Rus Wah dulu saya waktu ketemu Masih kelihatan apa ya Profesional muda Kurus dan rambut hitam Ya kan dan masih Sekarang sudah Oh iya gila Ternyata kita sudah tua ya Pak Rus berapa lama sih di Buntang? Saya 29 tahun 29 tahun Sudah-sudah Buntang sekarang lain dengan Buntang dulu ya Wah dulu di hutan Jalannya hanya segaris Sekarang sudah banyak Nggak banyak kali kesasar Pak Rus itu punya putra berapa sekarang ya? Tiga Oh tiga tuh? Tiga Satu Dito sekarang dimana? Di Jakarta Di Jakarta udah nikah sih Dito Sudah nikah Yang kemarin Oke Dito Nomor dua Nomor dua kita Yang akan datang Lulus dari dokter Kiki Uner Kita kerja di Jogja Di Jogja Yang ketiga Akhir Agnes ini dari UB sekarang skripsi Dimana? Di Jakarta UB sekarang di Jaya Malang Oh iya iya Skripsi ya Jurusan apa si Agnes? Timur administrasi Oke Ya iya Kita ketemu sudah tua Ayo Pak Der Selamat sihat Ini om baciru ini Gimana Romo? Sehat Sehat Kenal Pak Jenung Mungkin apa? Ya saya lengkapnya Yohanes Leonardo Suterianto Anak saya dua Yang cewek di Bandung Lulus di Pajajaran Sastra Jepang Yang kedua di Gresik Sekarang kerja Dari teknik industri Atma Jaya Ini adalah Saya pensiunan Pupuk Kalti Ya dua-duanya 33 tahun 33 tahun Dan ini adalah Istri-istri yang memberi Kekuatan pada suami ya Ketika berada di hutan Nah Hutan tapi kota 30 ya Hutan tapi kota Hutan tapi kota ya Hanya satu pertanyaan Bagaimana Panjenengan selama ini Mengalami Tuhan yang hadir Dan kemudian Panjenengan Menghidupi iman itu Juga menularkannya Kepada anak Wih sepupu baru sih Selamat baru Ya Saya merasakan selama ini Banyak berkah lah Banyak negra Kasih Tuhan yang 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 Berusaha menyertai saya Keseluruhan kesulitan Terus Ada peristiwa yang Menyentuh dan Panjenengan merasa bahwa Tuhan ada dan Tuhan hadir Ya Ada banyak Ada beberapa Ada juga yang Saya merasakan Tuhan hadir Bahkan sejak Saya menikah Istri saya juga Waktu pembergatan Saya merasakan Tuhan hadir Seperti yang saya pernah Juga Ketika saya menghadapi Ada beberapa Peristiwa yang Yang mungkin Semacam Apa ya Keseluruhan yang kecil Tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan Dan itu Mujud sehat bagi saya Sampai sekarang itulah Dan Ya saya bersyukur Rasa syukur saya Saya Apa ya Saya Tularkan Atau saya Apa Bagikan Itu juga Tentunya keluarga Itu juga Dalam pelayanan kerja Ya Sejak Saya muda Sampai 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 akhir Itu Saya selalu wakil Bahkan ketika Masih mahasiswa Menjadi Pro Diakon Dengan SKOSKOP Aneh sekali kan Umur pirogi Berarti ya Ya Umur Ya 20 Awal Saya jadi merasa Berdosa Karena Ada seorang mahasiswa Datang ke Ketologi Waktu itu Dan ingin menjadi Pembagi Komuni Lalu saya tolak Kamu masih terlalu muda Ternyata Ini orangnya Nah Bagaimana Ketika masa pandemi ini Panjenengan Mengalami Situasi Yang seperti apa Dalam beriman Berkah Kesulitan Ya Setiap pandemi ini Ya Banyak Berkah yang Sealami Yang Sebelumnya Tidak serahkan Ketika sebelum pandemi Apa itu Yang pertama Yang jelas Saya jadi Bisa rajin Ikut Misaharian secara online Di Bontang Itu hampir Tidak ada Misaharian Setiap hari Hanya Dua kali Itu Karena sibuk Saya tidak pernah Sekarang Hampir setiap pagi Saya bisa ikut Ada Bicara online Jadi Panjenen Berharap Selalu ada Misah online Iya Dari satu sisi Itu Karena Di gereja Kami juga Saat ini Belum ada Misah Rian Sehingga saya Bicara online Dimana-mana Diawali Misaharian Pagi Di akhirnya Dengan ikut Misah doa Korong Ikut ya Setiap hari rutin Sejak awal Romo Juli itu Memulai Memulai Misah Korong Saya sudah ikut Sampai Sampai hari ini Menjadi Menjadi Doa keluarga Rutinitas Karena memang Saya selama ini Ingin membuat Sebuah doa Keluarga Tapi Formatnya Seminta apa Jadi tidak Bisa rutin Nah Dengan adanya Doa Korongka Itu Menjadi sebuah rutinitas Keluarga kami Dengan anak-anak Dan itu sebuah Sebuah berkah Pandemi Yang bisa Apa ya Yang kami alami Dan menghidupi Dan mudah-mudahan Sungguh-sungguh Memberkati ya Doa itu ya Amin Baik Sudari-sudara Anda yang belum Belum ikut Doa Korongka Malam Silahkan ikut ya Di Youtube Setiap setengah Sepuluh malam Buka Youtube Ketik Agus Suryana Gunadi Lalu subscribe Supaya setiap kali Diundang Terima kasih ya Pak Rus Yang menjadi penumpang Sekarang Pak YL Nah ini Sahabat lama juga Ini Selalu happy Pertanyaan Apa ya Pak Saya ini Dewi Di Bandung Sudah punya Anak satu Bukan sih Hanya satu Umur lima tahun Terus Doni Buat pancar porong Doni belum Tapi saya sudah pesen Harus dapat satu iman Oh kenapa Nah ini penting Nah itu Apakah menjadi prinsip Bahwa anakku Nek nikah Kudu Seiman Prinsip Itu prinsip Karena Dengan seiman Kita di dalam rumah tangga itu Ngaturnya lebih mudah Karena Satu nak koda Tujuannya sama Kemudian Di kitab suci Dikatakan bahwa Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Itu yang membuat saya Harus satu iman Oke Terus berikutnya Pak Darianto Pak Y.L Ketika Pancen dengan Ketemu dengan saya Atau romo-romo Atau dengan siapapun Anda itu selalu Antusias ngomong Soal gerejo Soal iman Soal pengalaman muda Soal masa kecil Tapi selalu Tenang gerejo Seperti apa sih Anda mengimani itu Atau Menghidupi iman itu Jadi waktu Muda romo Saya aktif Di Apa dulu Sekarang ini mudika ya Jadi Saya aktif Saudara-saudara Saya juga katolik Tapi tidak seaktif saya Kemudian Saya pernah ikut Kalau romo mungkin Tahu dulu Ada kasbul Oh kasbul Itu dia Kawat sebulan Saya pernah ikut Di klender Nah itu Penempaan Orang-orang muda katolik Biasanya ini Rata ngaku loh Ini yang ngaku Karena ditanya romo Iya Iya Romo siapa dulu Yang terkenal itu Dulu romo big Oh romo big Ya Ya Oh Ternyata Ya Terus Kemudian Kemudian Kalau tentang Anak-anak Dulu kebetulan Saya waktu Di Pontang juga Koordinator sekolah Minggu Anak-anak Saya minta aktif Puji Tuhan Sampai besar Anak-anak itu Bisa Menempatkan diri Anak saya Yang Dewi Ikut Komisi Komisi Kepemudaan Di Bandung Mendapat jodoh Juga di tempat itu Kemudian Doni Aktif di Atmajaya Tapi juga sebagai Lektor Lektor Dua paroke Dua paroke Dikitulogi Dan di Bajiro Sampai sekarang Masih aktif Di Gersi Itu saya Selalu menjaga Pokoknya Iman harus Selalu kuat Walaupun banyak Tantangan Biasanya Orang tua itu Kesulitan Untuk Mendidih Anaknya Setia pada Iman Terutama ketika Menjadi remaja Dan menjadi Orang muda Panjenan punya Cara apa sih Sehingga Anak-anaknya Bertekun di dalam Iman Ini penting Untuk para orang tua Terima kasih Jadi Saya merasa Apa ya Bersyukur Bahagia Sebagai Orang katolik Saya Doa itu Tidak Rajin-rajin Amat Tapi pasti Jadi kalau Makan Jelas Doa Mau tidur Doa Bangun tidur Dan itu Mengikutkan mereka Ya Itu mereka Saya ajarkan Jadi Kemudian Apa ya Biar Nulat ya Saya tidak Terus Diterus Ke ibu-ibu Bers Anak telur Bers Ini orang Gampang Tetapi Mereka Setia pada Iman Dan mengidu Iman Dua rumus Singkas Sehingga Anak itu Sejak kecil Dan sampai besar Tetap Beri tanggung jawab Misalnya Kebiasaan apa Berdoa Biar ke gereja Dari ke gereja Dari kecil Memang mudah Ya Kita Kita Biasakan Dan kita Memberi Teladan Biar ke gereja Sudah Dari Dia sendiri Malah Kita Belajar Dengan Mereka Ayo Ibu Kita Ke gereja Diingatkan Iya 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 Bahkan Bahkan Anak saya Lebih rajin Doa Baik Mau tidur Habis tidur Dibanding Orang tuanya Oh Padahal mereka Orang-orang muda Ya Dulu Sering Orang saya Berdoa Tapi Namanya Orang Kadang-kadang Suka Keluar Dia itu Tidak Selalu Berdoa Selalu Berdoa Iya Mungkin Juga Karena Sudah Ditanamkan Sudah Kecil Melihat Melihat Disuruh Bucar Ini Bucar Punya Rumah Sapa? Kayak Dewi Sama Doni Lebih Lebih Apa ya Rumah Lebih Aktif Ke Doni Jadi Doni Sebelum Dia Berangkat Kerja Dari Dulu Kalau Misalnya Di rumah Pagi Misah Harian Sampai Sekarang Di Gresik Dia Sebelum Masuk Ketika Misah Harian Jadi Setengah 6 Misah Harian Setengah Jam Pujar Dari Romong Berarti Buni Saya Ada Masa Kecil Yang Unik Romong Dulu Saya Zaman Masih Kecil Masih SD Kelas 3 Kelas 4 Sama Almar Rumi Ibu Kalau Minggu Tidak Kek Gereja Tidak Boleh Makan Oh Itu Juga Ya Hebat Ya Jadi Orang Tua Memang Harus Memaksa Kue Mudeng Ram Mudeng Yang Gede Mudeng Bahkan Kue Nek Rane Gereja Rane Mangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk sharingnya Semuanya Mudah-mudahan Memberi kekuatan Para Orang tua Yang punya anak Tuhan memberkati Terima kasih